Di video ini kita ke masa lalunya Jepang, tepatnya ke masa Edo yang berlokasi di Tobuniko. Kesana kita akan menggunakan kereta yang depannya seperti topeng pahlawan super Jepang. Disana kita akan melihat aktivitas apa aja sih yang ada di masa Edo. Mulai dari ketemu manusia kucing, melihat seremoni geisha, hingga belajar menjadi seorang ninja. Oh tidak lupa juga, disorakin nih waktu masuk ke dalam salah satu areanya. Usai jalan-jalan, tentunya makan. Hidangan yang menghangatkan ini lengkap dengan nasi dan gyoza, dan harganya bikin kaget. Kita juga akan uji nyali nih di hotel yang menyeramkan. Tapi dalamnya ternyata menarik juga. Please enjoy. Halo internet, welcome back to Call By By Channel. Sekarang masih ada di Asakusa, dan ini sekarang udah ada di nama tempatnya Tobu Asakusa Station. Nah, di video kali ini kita bakal ke Niko. Dan di Niko ini kita pake Niko Pass All Area. Disitu kita bisa dapet sebetulnya tiket gratis kereta kesana, pulang pergi, dan transportasi disitar sana tuh udah free. Kita belinya secara online dan bisa ditukerinnya disini nih. Di Tobu Asakusa. Ada pake website. Dan ini berlaku untuk 4 hari kan. Jadi dikasih liat ini berapa. Mulainya kapan gitu. Tapi, dari sini, itu dapetnya kereta yang lokal. Jadi transit itu tuh banyak, dan bisa 2-3 jam ke Niko dari Asakusa. Opsi lainnya kalo mau lebih cepet, kalian pake Limited Express Train. Itu ada pake Spacia X atau Kagan macem-macem lah. Ada beda-beda. Kali ini dapetnya yang ini nih. Ini dapetnya Kagan Revati. Terus, ngapain kita di Niko? Nah, pasti kita bakal ketemu cuaca yang lebih dingin lagi. Kita bakal ke masa lalu. Ke masa lalu-nya Jepang ya. Kita ke jaman Edo nanti disana. Ada Edo Wonderland. Disana ada biaya masuknya lagi. Dan kalo pake Niko Pass All Area, seharusnya bisa dapet diskon deh. Let's start the video. Terima kasih telah menonton. Dan ini dia hotel kita selama di Niko. Yaitu Niko Park Lodge. Dimana depannya tuh cerah-cerah gitu ya. Terang. Tapi dalamnya, wah ini agak grim sih keliatannya. Dengan corak-corak yang kurang termaintenance. Tapi harganya mulai 300 ribuan per orang. Gimana menurut kalian? Sekarang kita masuk ke dalam kamarnya. Menggunakan kunci tradisional. Dan pada saat masuk, kamarnya ternyata lumayan luas. Bahkan terapet ruang masak yang terpisah. Ini persis di seberang Niko, Tobu Niko Station. Dan ini hotelnya namanya Niko Park Lodge. Kayak abandoned gitu sih. Ini lebih kayak uji nyali nih kalo malem-malem disini. Karena keliatannya ini kayak bangunan tua. Dan gak pernah di maintenance. Keliatannya sih. Dan bagian tengahnya ini. Jadi, ini hotelnya tuh bentuknya U. Dan bagian tengahnya ada rumah abandoned gitu. Gak tau sih, ntar malem kayak gimana tidurnya. Ini sekarang udah jam makan siang. Kita coba makan dulu disini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, tekstur mie-nya ini seperti Indomie. Keriting gitu. Oh, tapi tenang aja. Rasanya gak kayak Indomie kok. Dengan kuah shoyu yang gurih dan umami. Ditabur dengan lada hitam yang khas dari daerah Niko. Makan ramen ini bener-bener menghangatkan tubuh. Dan tidak hanya itu saja. Dengan harga 1100 yen juga dapat gyoza garlic. Dicocol dengan shoyu-nya. Dan ini, coba dengerin. Garing banget guys. Dalamnya juga matangnya sempurna banget. Ini gurih dan nikmat banget. Ditambah dengan nasi. Wah, sempurna deh. Ini tadinya mau makan yang ramen disini. Tapi di sebelahnya ngeliat ada satu tempat kecil. Nah, ini yang masak itu opa-opa sama umah-umah. Nah, biasanya dari pengalaman yang dulu. Kalau makan dari restoran kecil yang ngelayanin opa-umah. Itu enak banget. Dan yes, ini udah enak. Porosinya gede banget. Sangat seribu yen, seribu seratus sih. Karena ekstra noodle, asli kenyang banget. Dan enak banget. Terima kasih telah menonton! Sekarang udah sampe di masa lalunya Jepang. Ini adalah Niko Edo Wonderland. Dan ini hidden banget ya. Jadi, ini tuh di antara gunung. Di gunung Niko. Dan disini ada masa lalunya Jepang. Zaman Edo-nya Jepang. Ini bagian entrance-nya nih. Dan masuknya lebih mahal. Atau hampir sama mahalnya kayak masuk ke USJ. Ini 5.000 yen. Semoga worth it ya. Ini keliatannya gede banget sih. Dan uniknya, ketemu banyak bus-bus yang bukan turis. Malah bus-bus karyawisata sekolahan... Sekolahan Jepang. Jadi unik banget. Ayo, coba liat. Oke. selamat menikmati 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 jadikan ada propnya di sini di sini berada 2 di belakang ada gua gua mau lama bisa vertigo Jangan lupa like, share dan subscribe Kalau masuk ke bangunan-bangunan tua Jepang pasti ada yang bikin kepentok nih kepalanya Kirain memang pendek-pendek bangunan disana Tapi memang kita diajarkan untuk menunduk dan menghargai satu sama yang lain Termasuk kepada bangunannya Menarik banget sih Selamat menikmati 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 Edo Underland Night Selamat menikmati Selamat menikmati